Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang Pengurangan Bilangan Puluhan Dalam Matematika Yuk kita mulai bersama-sama Nomor 1 48 dikurang 26 Caranya adalah Kita kurangkan dulu angka-angka yang belakang 8 dikurang dengan 6 Hasilnya adalah 2 Lalu Kita kurangkan juga angka yang di depan dengan yang di depan 4 dikurang dengan 2 Hasilnya adalah 2 Jadi jawaban nomor 1 48 dikurang 26 sama dengan 22 Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2 77 dikurang dengan 35 Caranya masih sama Kita kerjakan dulu yang belakang 7 dikurang dengan 5 Hasilnya adalah 2 Lalu 7 dikurang dengan 3 7 dikurang dengan 3 Hasilnya adalah 4 Jadi jawaban nomor 2 adalah 42 Soal nomor 3 Soal nomor 3 89 dikurang dengan 16 adalah 9 dikurang 6 adalah 3 Lalu 8 dikurang 1 adalah berapa teman-teman? Ya benar 7 Jadi jawaban dari nomor 3 adalah 73 Soal nomor 4 Soal nomor 4 32 dikurang dengan 11 2 dikurang dengan 1 Hasilnya adalah 1 3 dikurang dengan 1 Hasilnya adalah 2 Jadi jawaban nomor 4 adalah 21 Soal nomor 5 95 dikurang dengan 53 Kita kerjakan dulu yang belakang ya 5 dikurang dengan 3 Hasilnya adalah 2 Lalu 9 dikurang dengan 5 Hasilnya adalah 4 Jadi jawaban nomor 5 adalah 42 Kita akan beralih ke soal nomor 6 87 dikurang dengan 29 Sama dengan Kita sama Kerjakan dulu yang belakang ya 7 dikurang 9 7 dikurang 9 bisa tidak? Tidak bisa Maka kita harus meminjam angka yang di depannya 8 Karena 8 ini besar Kita pinjam 1 ya Jadi ini menjadi bukan lagi menjadi 7 Maka akan berubah menjadi 17 Dan ini berkurang menjadi 7 17 dikurang dengan 9 Berapa teman-teman? Ya benar 8 Karena tadi ini 1 sudah dipinjam Maka ini sisanya adalah 7 7 dikurang dengan 2 Maka hasilnya adalah 5 Jadi 87 dikurang dengan 29 Hasilnya adalah 58 Ingat Jika angka yang dikurang ini tidak bisa dengan angka yang dikurang Maka harus meminjam angka yang ada di depannya Dengan syarat angka yang di depannya dikurang 1 Jadi 8 tadi dikurang 1 menjadi 7 Sehingga 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5 5 Kita lanjutkan ke soal nomor 7 63 dikurang 59 Adalah 3 dikurang 9 Sama tidak bisa Maka kita harus meminjam di angka yang depannya Minjam 1 3 yang semula seperti ini Dipinjamkan 1 di depan Artinya dipinjamkan 1 jadinya adalah 13 13 dikurang 9 adalah 4 Tadi 6 sudah dipinjam Jadi hasilnya adalah 5 5 dikurang 5 adalah berapa teman-teman? Kosong Karena kosong tidak perlu ditulis Maka hasilnya adalah 4 Jawaban nomor 7 adalah 4 Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 8 66 dikurang dengan 47 6 dikurang 7 tidak bisa Maka harus pinjam angka di depannya 6 seperti ini Ditambah dengan 1 di depannya Maka jadinya adalah 16 16 dikurang dengan 7 Jadinya adalah berapa teman-teman? Ya 9 Tadi ini adalah sudah dipinjam 1 Maka sisa 5 5 dikurang 4 hasilnya adalah berapa teman-teman? 1 Jadi jawaban nomor 8 adalah 66 dikurang 47 sama dengan 19 Soal nomor 9 43 dikurang dengan 21 3 dikurang 1 Hasilnya berapa? 2 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2 Jadi jawaban nomor 9 adalah 22 Soal nomor 10 39 dikurang dengan 32 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7 3 dikurang 3 karena 3 dikurang 3 hanya 0 Jadi tidak perlu ditulis Maka 39 dikurang 32 sama dengan 7 Nah inilah 10 jawaban dari soal yang telah kita kerjakan Nomor 1 jawabannya 22 Nomor 2 adalah 42 Nomor 3 73 Nomor 4 21 Nomor 5 42 Nomor 6 58 Nomor 7 4 Nomor 8 19 Nomor 9 22 Serta nomor 10 adalah 7 Nah itulah tadi 10 soal yang telah kita kerjakan tentang pengurangan Terima kasih telah menonton video ini Dan teman-teman bisa mencobanya di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh